dari jam tangan yang rusak hasilnya jadi gini pengen tahu cara bikinnya let's go pertama potong dulu tali koreanya setelah itu masukkan mutiaranya sekitar 6 biji saja siapkan jam tangan yang tadi dikasih lakban di bagian tengah biar talinya nggak geser-geser ya setelah itu kita kasih jarum pentul biar si gelangnya nggak geser-geser pas kita anjam dan untuk stepnya bisa dilihat di video aja ya untuk cara menganyam talinya hai hai selamat menikmati ini adalah sisi yang sebelahnya untuk tata caranya sama dengan yang sisi sebelah yang tadi untuk mempersingkat waktu kita percepat aja ya karena udah selesai ya si matiaranya udah kita anyam dan hasilnya tuh kayak gini dan sekarang kita lanjut next ke bawahnya ya atau ekornya untuk sambungan yang tadi dan untuk anyamannya ini cukup simple ya bisa diikuti aja seperti di video dan kalau menganyamnya udah sampai ujung ujungnya tinggal digunting aja dibakar dirapiin dan untuk hasilnya tuh kayak gini selamat mencoba dan terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati